Assalamualaikum ada yang bertanya apakah semua yang tes itu kemudian ternyata tidak sesuai enggak, ternyata ada juga yang sudah sesuai dengan perannya, tapi beliau merasa pengen mendapatkan keyakinan, pemantapan jadi make sure, benar gak sih kalau saya itu on the right track nah, baru tadi malam sempat ada cerita masih pajak juga ya kantor pajak juga, ini seorang ibu ASN, bekerja di kantor pajak ketika kita cek hasil bakatnya, ternyata dari bakat-bakat kuat beliau, itu cocok menjadi seorang evaluator, auditor jadi menjadi seorang auditor, dan saya tanya apakah pekerjaan saat ini sudah sesuai dengan perannya menjadi seorang auditor oh iya, sudah tapi, nah tapi, ini kurang semangat, saya tanya kenapa, iya saya sudah sesuai sih tugas saya adalah menganalisa data, kemudian saya serahkan kepada bos untuk beliau kemudian follow up tapi, seperti kurang bahagia gak semangat, jadi kayak hambar, masakan gak ada garamnya gitu ya, dan kemudian kita bantu cek apa ya, kira-kira kok sudah sesuai peran, tapi ternyata masih juga tidak nyaman akhirnya kita gali lagi ternyata ketemu tuh, kenapa ada bakat kuat beliau salah satunya, includer dan relator, orang yang includer orang yang relator, dia butuh untuk bisa sering berinteraksi dengan manusia lain, sering untuk kumpul-kumpul dengan teman-temannya yang lain dalam lingkungan kerja, tapi yang beliau lakukan ketika menjadi seorang auditor data tadi menjadi seorang analisa data, analisa data ternyata kurang terakomodir sehingga beliau merasa gak nyaman kemudian, oh iya ya mungkin itu bisa jadi lalu kita cek kembali kira-kira dari bakat kuat beliau ada gak yang ternyata tidak terakomodir dan ini berpotensi menjadi apa ya, kalau analoginya seperti bisul yang dia gak bisa ketemu jalan keluar, akhirnya semakin membesar dan bikin badan meriang gak nyaman gitu kan dan ternyata benar ketemu lagi apa itu beliau sebenarnya punya bakat developer ya punya bakat developer punya bakat significance gitu ya developer artinya beliau senang untuk membantu orang lain membantu agar teman-temannya bisa lebih maju lebih baik begitu ya dan pernah beliau lakukan dan beliau merasa nyaman sehingga yang disarankan adalah apalagi beliau punya belief ya maka silakan coba melakukan proses edukator dari bakat developer tadi ngajarin entah ngajarin timnya gitu ya entah ngajarin rekan yang memang beda tim gitu tapi kita niatkan apa kita niatkan ini sebagai bentuk pengabdian karena orang belief itu orangnya server ya pelayan di dunia pelayanan gitu ya maka dia sangat bahagia ketika bisa membantu orang lain nah akhirnya beliau mengangguk-ngangguk oh iya ya sangat mungkin ya itu terjadi bisa jadi saya memang kurang nyaman karena ada bakat saya yang tidak bisa teraktualisasikan lalu saya menyampaikan lagi jika memang tidak ada perubahan pada job desk di tempat kita bekerja maka kita bisa mengupgrade diri bisa beraktualisasi di ranah yang lain meskipun di tempat kerja maksudnya gimana coba cek ada gak organisasi serupa mungkin yang saya tahu ada SKI masjid gitu ya di masjid kantor pajak biasanya ada tuh kepengurusan kepanitiaan mau gak kalau masuk ke situ mengapa karena beliau ternyata punya bakat arranger senang mengarrange senang mengatur termasuk mengelola event gitu ya orang-orang arranger yang sangat bersemangat untuk hal itu dan beliau merasa oh iya apalagi beliau beliefnya juga cukup kuat ya sehingga oh ini menjadi semangat untuk lebih berkarya sesuai dengan bakatnya jadi dari sini dia gak harus keluar dari tempat kerja karena memang perannya udah cocok tinggal mengoptimalkan bakat-bakat kuat yang beliau miliki agar semakin nyaman semakin meningkat juga produktivitasnya semakin bahagia juga di tempat kerjanya gitu ya yuk kenali bakat apa kuatnya apa lemahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum